Meski tidak begitu emas yang dipetik oleh anak Persija, hanya muncul di 10 menit pertama saja. Dan inilah dia, blunder yang dilakukan oleh barisan belakang Persija Jakarta menghasilkan gol pertama untuk Persipura-Jahepura. Selain kejelian dan kehebatan dari seorang Beto, kita lihat juga bagaimana lini pertahanan Persija. Ini Ari Sindarto pada saat mencoba untuk menghentikan laju dari Beto, terjatuh dan ini memang makin berlengkapi. Penderitaan yang dialami oleh menjaga gawang Persija. Ada sebuah dami dari Beto dan ini dia, sotekan pelan, akurat kita lihat. Gol yang terbilang dingin, dengan ketenangannya kita lihat Beto. Ya, dan inilah dia lagi-lagi pergerakan dari Alberto Gonsalves menghargai terciplanya gol yang dicotak oleh Boas Selosa. Ya, sebuah asis yang manis saya pikir dari Beto. Meski kita harus katakan dia bisa menciptakan gol secara sendiri dan penempatan posisi yang juga bagus dari Boas. Beto melihat itu, dan Boas satu sentuhan, melesakkan bola. Kita bisa melihat di sini bagaimana ketajaman dari kedua pemain depan Persipura ini.